Wata'ala, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di kajian pada malam hari ini. Salawat beringin salam, tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Selamat bergabung kembali di kajian Fikih Mu'amalah. Kita malam hari ini yang mengangkat tema Haramkah Menjadi Reseller. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap dua pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Erfanduni Tarmizi Hafidhullah. Kajian ini diselenggarakan oleh Lariba Consulting, Kooperasi Konsumen Lariba Solusi Indonesia atau LSI, bekerjasama dengan Ikatan Saudagar Muslim Indonesia ISMI Jakarta, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia KPMI Jakarta, beserta DKM Jabal An-Nur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Allah melihatkan, sebagian orang ingin usaha tanpa modal dengan menjadi reseller. Sistem reselling ini dianggap memudahkan, karena mereka tak harus memikirkan sisi produksi dan pengadaan produk. Semuanya sudah siap dipasarkan, reseller juga bisa menjual banyak produk dari berbagai merek sekaligus. Ada pun bagi supplier, keberadaan reseller sangat membantu dalam mempromosikan produknya ke jaringan distribusi yang lebih luas. Namun, bagi mereka yang ingin hidupnya berkah, tentu mesti memahami rambu-rambu sistem reselling ini. Tanpa menunda lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap, Bismillah. Allahumma inni as'aluka aiman nafi'an, wa'na'udhika min aimin la yanfa'a. Tafadol kepada Ustaz Afaduli untuk dapat menyampaikan pembaharan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa'ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'at. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Kita kembali bertemu di majlis Zoom ini, membahas dan berdiskusi berkaitan dengan hukum-hukum dalam muamalah maliyah. Semoga pertemuan kita ini menjadikan pertemuan yang memberikan kebaikan yang banyak bagi kita, mendapatkan pengetahuan dan memudahkan kita dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita dalam pembahasan kali ini akan membahas tentang reseller. Tadi sudah disampaikan pendahuluan oleh moderator bahwa sebagian orang ingin berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT dengan berjualan tetapi dengan tanpa modal. Sehingga dari pendahuluan tersebut, kita memahami bahwa bisa jadi makna reseller itu menjual barang tapi dengan tanpa modal. Oleh karena itu, kita juga perlu mengetahui pendapat beberapa ahli berkaitan dengan pengertian reseller tersebut. Setelah kita akan melihat pendapat para ahli atau orang-orang yang berkompeten mendefinisikan pengertian reseller tersebut, nanti akan kita coba membahas bentuk pengertian tersebut dalam hukum Islam. Maka kita akan lihat dulu pengertian yang disampaikan oleh para ahli di sini kita bisa melihat sebentar saya menggeser ini dulu pada umumnya, nah di sini kita melihat ya di dianisa.com pada umumnya reseller memiliki makna menjual kembali. Kita akan coba membahas dahulu pengerjian dari reseller tersebut. Jadi secara umum makna dari reseller adalah menjual kembali. Kemudian di mana sebuah kegiatan menjual produk kembali dari produsen menuju ke konsumen. Jadi urutannya, skemanya produsen, reseller dengan kurung, penjual, kemudian meneruskan ke konsumen. Nah kemudian kita lihat penjelasan sedikit. Reseller ini sistemnya telah dilakukan cukup lama, bahkan sebelum adanya kegiatan jual beli online. Kemudian kemajuan teknologi di zaman kita sekarang ini sehingga dibentuklah sistem ini dalam jual beli online dalam bentuk media yang lebih modern dan praktis. Nah kemudian kita lihat ya pengertian reseller ini menurut orang-orang yang menjelaskannya dan terakhirnya Ahmad Syafi'i, Nur Fasana, dan Ian Toher. Nah dari sini nanti kita akan bisa mengetahui hukum akan kita bahas bagaimana pandangan hukum Islam dari pengertian ini. Karena hukum itu akan dapat disimpulkan jika sudah ada gambaran yang lengkap tentang suatu kegiatan. Nah gambaran kegiatan ini bisa kita ketahui dengan pengertian. Kita lihat pengertian reseller menurut Ahmad Syafi'i yaitu menjual kembali sebuah barang dari supplier tanpa adanya stok. Tanpa adanya stok barang. Kemudian dengan komisi yang telah ditentukan sendiri dari supplier akan tetapi sebagai syarat menjadi reseller diharuskan untuk membeli produk supplier terlebih dahulu. Nah kalau kita melihat dari pengertian Ahmad Syafi'i ini maka kita melihatnya dalam hukum Islam sebentar saya coba bisa diterus atau bisa diterus tidak bisa ya Alhamdulillah Nah kalau kita perhatikan ya menjual kembali sebuah barang kemudian komisi ditentukan kalau kalau kita melihat kata komisi komisi ini berarti upah berarti akarnya adalah akat upah karena kita sudah menjual barang orang lain tetapi yang membuat agak rancu di sini ada kalimat selanjutnya reseller diharuskan membeli produk supplier terlebih dahulu berarti di sini kita mendapati ada dua bentuk akat pertama akat jual beli jual beli kemudian upah menjualkan upah menjual walau ta'alam kalau yang kita perhatikan di sini jual beli konsekuensinya barang yang sudah kita beli menjadi milik kita maka kita bebas menentukan harga jual pada barang tersebut tidak dinamakan dengan komisi maka tidak dinamakan dengan komisi tapi kita dinamakan dengan untung karena kita sudah memiliki barang tersebut maka kita bebas menentukan untung terhadap barang kita miliki kemudian komisi yang telah ditentukan ini berarti ini akannya adalah jasa menjualkan barang orang lain berarti di sini akannya adalah wakala bil ujroh akannya dinamakan dengan wakala bil ujroh mewakilkan dan diberikan komisi yang akan sewa-menyewa jasa nah di sini menurut pengertian masyafi ini wala ta'alam ya maka seolah-olah ada dua bentuk akad yang bertentangan padahal ya mana ya mensyaratkan membeli produk dahulu pada supplier maka ketika menjualnya disyaratkan harus menjual dan dinamakan yang komisi maka ini tidak tepat penertian ini ya dan menentukan harga dari supplier kalau seandainya barang tersebut disyaratkan untuk membeli ini juga tidak benar karena apabila sudah dibeli oleh seseorang maka barang tersebut sudah menjadi milik dia maka terserah dia menjual berapapun Allah ini yang bisa kita jelaskan tentang pengertian yang dijelaskan oleh ahlinya yaitu Ahmad Syafi'i dan kita melihatnya dari hukum syariat islam dan nanti kalau ada yang ingin diskusikan nanti kita diskusikan bersama Bapak Ibu sekalian tentang pengertian ini intinya kita sudah membahas dari pengertian reseller dari Ahmad Syafi'i sekarang kita akan membahas pengertian reseller dari Nur Hasanah reseller adalah penjual yang menjual barang milik penjual bukan barang miliknya berarti menjualkan barang orang lain reseller sendiri dapat membantu masyarakat penjualan jadi ini hanya sebagai marketer menjual barang orang lain ini namakan dengan akad wakala yang sudah kita jelaskan tadi maka dengan akad wakala harus kita perhatikan konsekuensi dari akad wakala dalam syarif islam yang mana konsekuensinya bahwa reseller ini tidak boleh menentukan harga sendiri maka harga tersebut sesuai dengan yang diperintahkan oleh supplier pemilik barang kemudian yang kedua ketentuannya diperjelas dari awal komisi yang didapatkan oleh reseller harus tentukan berapa komisinya apakah dengan nilai tertentu dari mata uang contohnya 100 ribu atau 10 ribu atau bisa juga dengan persentase dari nilai nominal barang yang dijual keduanya ini menurut pendapat yang kuat dari para ulama dibolehkan nah ini dua hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan pengertian kedua ini maka hanya satu akad akadnya adalah wakalah bil ujroh dan yang ketiga pengertian yang ketiga dari dasar menurut Ian atau R adalah menjual kembali barang yang telah dibeli dari produsen yang menjual kembali barang yang telah dibeli dari produsen atau distributor kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi berarti ini akadnya akad yang jual beli jual beli nah yang perlu kita perhatikan dalam pengertian yang ketiga ini berarti kita membeli dulu barang dari supplier atau distributor kemudian menjual lagi ke konsumen maka disini yang perlu kita ketahui yaitu sabda Rasulullah S.A.W. bahwa mensyaratkan kepada penjual kedua untuk menerima barang dahulu yang mana Dabi S.A.W. mengatakan La tabi'taman hatta takbidahu jangan kalian menjual makanan hingga kalian terima serah terima dulu terdam makan tersebut maka kalau pengertian reseller dari yang ketiga ini supaya tidak melanggar ketentuan syariat maka kita harus terima dulu barang dari supplier atau distributor sebagai bentuk tanggung jawab berpindahnya konsekuensi tanggung jawab barang dari penjual pertama ke penjual kedua dan barulah boleh dia menjual ke konsumen dan mendapatkan keuntungan yang ditentukan sendiri oleh penjual kedua dan dia bebas menentukan harga yang diinginkan oleh si penjual kedua cuman disyaratkan harus serah terima dahulu barang yang dijual kembali jika tidak serah terima barang dahulu maka melanggar ketentuan nabi yaitu apa menjadi jual beli yang diharamkan karena tidak ada serah terima dahulu dan ini mengibatkan jual beli adanya ketidakjelasan dimana ketidakjelasannya karena konsekuensi risiko kerusakan barang jika tidak dilakukan serah terima dahulu antara penjual pertama dan penjual kedua berarti risiko barang masih berada di tangan pertama semudian langsung diserahkan ke pihak ketiga tanpa melalui serah terima pihak kedua berarti yang kedua tidak menanggung risiko kerusakan barang tanpa menanggung risiko ini termasuk larangan nabi nabi s.a.w. melarang jual beli mengharamkan keuntungan tanpa adanya risiko inilah penjelasan para ulama kenapa Islam melalui Rasulullah s.a.w. mengusahatkan ketika akan menjual beli dan kita akan menjual ke orang lain harus dilakukan secara terima dahulu baru boleh menjualnya ke orang lain nah inilah secara singkat kita menjelaskan ya hukum-hukum berkaitan dengan reseller dengan tiga pengertian tersebut dan ketiganya ini pun memang dilakukan sering dilakukan di masyarakat dan kita sudah menjelaskan hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang dilarangkan selanjutnya kita akan perdalam masalah ini dengan diskusi dan tanya jawab supaya lebih banyak manfaat yang kita dapatkan ya Alhamdulillah Jazakallah Khairan Ustaz Ewan Duni atas penjelasannya Masya Allah memang hal ini memang sudah menjadi hal yang lazim di masyarakat kita menjadi reseller ya Pak Ustaz jadi sehingga masyarakat menjual barang dari produsen lalu dijual kembali kepada konsumen namun disini yang dari Ustaz tadi sampaikan kita harus lihat dulu akarnya seperti apa dan bagaimana komisi ataupun keuntungan yang harus kita peroleh dari hal tersebut baik Bapak Ibu Insya Allah setelah ini kita akan melakukan diskusisi tanya-jawab untuk tema pada malam hari ini Insya Allah buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan raise hand yang ada di Zoom meeting ini lalu jika ada yang raise hand nanti kita akan unmute soundnya dan juga nanti bagi Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui chat yang ada di Zoom meeting ini namun kami akan memprioritaskan terlebih dahulu yang menggunakan raise hand ya Bapak Ibu seperti itu baik silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand dan juga bisa chat di baik ini ada Bunda Rafa oke ada Bunda Rafa silahkan disebutkan nama dan asalnya ya Bu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh saya Bunda Rafa dari Depok Ustaz ya silahkan begini Ustaz saya kan masuk ke dalam beberapa grup list ya Ustaz ya itu sama suppliernya ditetapkan harganya dan silahkan di up harganya dibebaskan gitu Ustaz harga jualnya berapa nah kemudian kalau misalnya ada customer saya yang beli saya bilang ke suppliernya tolong kirim langsung ke alamat customernya tapi pengirimnya atas nama saya itu gimana ya Ustaz boleh gak ya kayak gitu dan baik Ibu harus transfer uang dulu ke supplier saya transfer dulu nunggu customernya kalau sudah transfer Ustaz jadi Ibu terima uang dari customer ya kemudian Ibu transfer lagi ke supplier iya setelah itu baru supplier mengirim mengirim iya betul mengirim tapi pakai nama saya Ustaz jangan pakai nama saya supplier tadi kita sudah menjelaskan kembali ya kita coba lihat kembali pengertian yang dijelaskan para ahlinya nah sepertinya yang Ibu lakukan tadi menurut ini tadi ya penjual menjual barang milik menjual barang milik penjual lain bukan marek miliknya berarti kita menjualkan barang milik orang lain ya milik supplier nah berarti kalau menjual barang milik orang lain ya kita mendapat izin ini dinamakan dengan akatnya akat wakalah bil ujro ibu wakalah bil ujro artinya wakalah itu pewakilan kita mewakili pemilik barang kita mendapat kepercayaan dan kita mendapat upah komisi dan tadi kita sudah singgung supaya ini dihalalkan maka komisinya harus diketahui dengan jelas komisinya harus jelas nah jelas ibu ibu harus sepakati dahulu supaya dibolehkan ibu sepakati dulu dan pemilih barang berapa komisi saya kalau seandainya pemilih barang katakan terserah ibu tetapi supaya dibolehkan sebelum terjadinya akademi sudah harus ada penentuannya ibu sampaikan bagaimana kalau komisi saya 10.000 misalkan per barang atau 10% dari nilai barang ini supaya dibolehkan dengan demikian maka ini namakan dengan akad jual beli jasa yang mana diantara syarat sah jual beli jasa jual beli itu harus jelas harganya jelas harga jasa ibu yang menjual kenapa karena nabi sallallahu 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 mengatakan maaf yang diriwekan dari sahabat abu rairoh rasul sallallahu mengharamkan jual beli jasa disini kita jual beli jasa maka jelas komisinya berapa dari awal apakah prosentase atau dengan nominal tertentu jelas ibu sampai disini iya jelas ibu harus jelas dengan demikian maka dengan demikian ibu boleh mengatakan ibu boleh menjual tanpa harus terima dulu barangnya karena ibu hanya sebagai orang yang diamanahi menjualkan barang orang lain dan cara-carannya diantaranya boleh saja disepakati berdua yaitu pengiriman atas nama ibu itu juga tidak mengapa kemudian apalagi tadi boleh juga disepakati uangnya klik ibu dulu baru transfer kegiatan itu juga dibolehkan kalau memang kemudian secara berikutnya ibu memang diketahui jelas oleh pemilih barang artinya dikenal karena disini wakala ini adalah orang yang dipercaya kalau ibu tidak dikenal oleh pemilih barang berarti bukan akad wakala karena ibu tidak dipercaya belum dikenal makanya kalau seandainya belum dikenal mereka misal akan transfer dahulu berarti akan dijual-beli maka kalau dijual-beli ibu harus terima dulu barang baru boleh menjual ke orang lain terima dulu barang baru boleh tapi kalau hanya wakala boleh jual boleh langsung dari barang ke konsumen sampai disini jelas ibu ustad maaf saya mau tanya itu maksud yang dipercaya yang dikenal maksudnya harus tatap muka udah pernah ketemu atau bagaimana ustad maksudnya ibu dikenal orang yang saya cuma kenal VA aja ya ustad belum pernah ketemu VA aja karena apa saya tahu beliau amanah saya dikenalin gitu ustad sama teman saya saya masuk ke grupnya tapi kalau bertatap muka ibu marketer apa beliau saya itu marketernya aja jadi saya izin suppliernya boleh gak saya jualin lagi oh silahkan katanya gitu tapi saya belum pernah ketemu ustad kalau wakala itu akannya amanah ibu ibu kalau tidak dikenal sama orangnya kalau mensara karena harus transport dulu berarti itu akannya jual beli karena ibu tidak dikenal tidak tahu ibu amanah atau tidaknya makanya para orang mengatakan harus mu'ayan orang yang sudah tertentu sebetulnya sih bisa mana tertentu itu dengan akat tadi ibu sudah mengatakan bahwa saya akan menjual kembali berarti ibu sudah tertentu menjadi wakil tapi supaya lebih amannya ya kena akat kepercayaan kalau tidak dikenal mungkin orang bisa percaya sehingga penceratan harus transport dulu baru kami kirim barang berarti akannya jual beli iya gak pernah ketemu kalau dengan demikian dimusyarakan harus transport dulu berarti akannya jual beli kemudian diperkuat dengan jual beli dia mencerahkan kepada ibu terserah itu mengambil utung berapa berarti ini bukan wakalah tapi jual beli putus maka sarannya ibu harus terima dulu barang tersebut baru boleh ibu menunjuk ke orang lain silahkan pilih salah satu dari dua penjelasan tadi baik ustad ya 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 baik boleh rapat sudah silahkan buat ibu umma abiyah assalamualaikum ustad walaikum sarah warahmatullahi wabarakatuh afwan kebetulan sebelumnya barusan mungkin ada berkaitan dengan yang minta dijelaskan oleh bunda rafa jadi saya kebetulan reseller roti yang dibuat oleh kawan saya jadi sistemnya selama ini misalnya ada orang pesan melalui saya kemudian saya sampaikan ke kawan saya itu ada pesanan sekian gitu kemudian nanti saya ambil rotinya ke dia kemudian saya tunggu dari konsumen yang memesan lewat saya transfer baru nanti saya baru nanti dia ngitung oh ya sekian nanti kamu harus bayar jadi kadang-kadang kalau saya minta saya mau bayar duluan aja sebelum konsumen bayar ke saya dia suka yang oh gampang nanti aja mungkin karena kawan berarti ini termasuk ke akat wakal lah ya ustad demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam tapi saya butuh komunikasi juga dengan ibu dulu jangan diputus dulu ya komunikasinya produknya apa tadi ibu makanan 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 berarti ada olahan ibu ya olahan makanan pre-order sistemnya makanan yang diolah dari bahan baku ya betul kemudian ibu menyampaikan ini kan tadi pembayarannya ibu terima dulu dari konsumen ya kemudian dari uang itu ibu baru bayarkan ke yang membuat makanan gitu iya betul baik kemudian bisa juga kadang-kadang ibu bayar dulu kepada yang buat makanan gitu ya betul tapi lebih sering kawan saya tuh ah nanti aja udah gampang gitu malah kadang sampai besok-besoknya dia yang nanti aja dikumpulin aja gitu mungkin karena udah teman kali ya ya baik nah ini juga termasuk dari pengertian reseller ini juga termasuk dari reseller kenapa pengertian umum dari reseller kita menjual produk orang lain ternyata produknya berbeda dengan yang kita kita jelaskan tadi cara umum karena produknya disini ada produksi dulu barang dibikin dulu ketika pemesanan belum ada barangnya ketika pesanan berarti ada produksi dulu maka produksi ini namakan dengan akad istisna jadi akadnya bukan wakalah dan istisna ini bagian dari jenis jual 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 beli dia macam-macam dia jual beli dalam akad istisna ini dibolehkan oleh para ulama Abu Hanafiyah selagi lagi ulama Hanafiyah menggunakan akad istisna dan akad istisna ini menurut ulama kontemporal ini adalah dibolehkan ya dibolehkan baik itu dibayar di depan bayar di muka di muka bayarnya atau nanti atau dp dulu dibayar belakang tidak tunai ya tidak tunai pembayarannya ini dibolehkan keduanya pembayarannya kenapa karena disini sebetulnya jual beli jasa jual beli jasa jasa apa jasa mengolah bahan baku menjadi produk lain yaitu produk makanan jual beli jasa dibolehkan pembayaran di depan atau tidak tunai di belakang dan ini namanya yang ibu lakukan istisna paralel jadi istisna paralel ya nama akadnya paralel kira-kira dari kesimpulan hukumnya dibolehkan kesimpulannya ini dibolehkan nama akadnya istisna paralel apa perbedaan istisna paralel dengan jual beli yang tadi kita sebutkan maka jual beli yang kita sebutkan tadi barangnya tidak dibikin barangnya sudah jadi kalau istisna ini barangnya diproduksi dulu itulah perbedaan nama akad antara jual beli istisna dan wakala semoga dapat dipahami Allah Ta'ala ibu Umar abia udah ya jelas ibu jelas ibu oke kayaknya gak ada lagi baik kita lanjut bisa lanjut ke bapak rosian BP bapak rosian BP bisa menembutkan nama dan asalnya ya halo bapak rosian atau kita lanjut coba ke ibu raisa dulu deh ibu raisa oh micnya belum dibuka oke bapak rosian coba dibuka micnya rosian rosian pak oke atau coba ke ibu raisa dulu ya ya silahkan ibu raisa assalamualaikum ustad walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ustad saya menjual roti mariam punya teman saya bedanya dengan ibu tadi roti mariamnya ini sudah dibuat dan sisinya stok karena dia makanan frozen biasanya saya kalau menjual itu sesuai pesanan kemudian terkumpul misalnya 100 ribu kemudian saya bayar 100 ribu ke teman saya kemudian saya ambil barangnya kemudian saya berikan kepada yang saya tidak modalnya akhirnya teman saya karena teman baik itu dia menawarkan bagaimana kalau pakai sistem titip jual jadi saya membawa roti mariam yang beliau buat ini dengan jumlah stok tiap varian itu misalnya 555 kemudian saya taruh di rumah saya kemudian saya tinggal open PO sesuai dengan keuntungan saya kemudian setelah barangnya stoknya habis saya baru store ke teman saya apakah itu halal Ustadz? ya tadi kita baik terima kasih pertanyaannya sangat baik sangat bermanfaat kita coba secara kembali pengertian yang jelaskan perahari tadi berarti tadi yang untuk bentuk transaksi ibu yang kedua kalinya ini dinamakan dengan wakalah bilujro tadi kita sudah jelaskan ibu ya ya nah apa yang harus kita perhatikan supaya wakalah bilujro ini dibolehkan maka ibu harus menentukan dari awal dengan pemilik barang keuntungannya ibu peroleh atau komisinya ibu jelas ibu? itu keuntungan dari saya pribadi apa dari beliau karena ini untungnya hampir berjalan itu seperti sama aja kayak yang tahun-tahun sebelumnya dia tidak mengganggu bugat itu intinya ibu setiap keuntungan yang ibu terima ibu harus lapor kepada pemilih barang tidak boleh karena ibu hanya sebagai orang yang diamanahi menjual barang milik dia maka orang diamanahi itu dia harus laporan dengan jujur saya terjual sekian yang ini saya untungnya sekian untungnya sekian tidak boleh ada ketidakjelasan itu syaratnya ibu iya yang penting dua apa yang penjualnya itu mengetahui berapa keuntungan saya dan kemudian tidak masalah ya usah saya membayarnya itu setelah barangnya habis kemudian nanti dia restock lagi ke saya seterusnya seperti itu tidak apa-apa ya usah tidak apa-apa ibu memang itu yang seharusnya kenakan wakala bilujro iya alhamdulillah jelas usah syukur usah jasa kalau fire alhamdulillah mungkin bapak rosian lagi ya coba kita ambiat lagi sudah bisa belum ya bapak rosian oke belum bisa kita coba dulu ke ibu niya angelina setiana bisa disebutkan nama dan asalnya ibu ya ya assalamualaikum warahmatullahi ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya niya ustad dari bekasi ya ibu silahkan ustad kalau agen properti itu kan jatuhnya jadi marketing agent ya ustad ya itu masuknya yang mana ustad wakalah bilujro atau apa ustad gitu biasanya kan ada nih yang titip jual rumah gitu ustad ya terus dia titip dari harga nanti kamu dapat fee 2,5% dari harga rumah jika deal gitu seperti itu ustad ini jatuhnya ke yang poin mana ustad jatuhnya itu dinamakan dengan wakalah bilujro ibu wakalah menyebutkan komisi ya baik siap ustad terus ini ustad satu lagi kan waktu itu saya sudah pernah tanyakan ke ustad ya ustad ya di tema-tema sebelumnya jika ada konsumen kalau pembayaran kes kan tidak masalah ya ustad yang masalah jika ada konsumen yang ingin KPR kalau KPR itu kan biasanya saya selalu arahkan untuk KPR dengan skema syariah baikkah itu melalui kooperasi syariah ataupun pakai bank syariah gitu nah kan kebanyakan juga pembelinya itu kan non-Islam gitu lalu kita arahkan siapa yang KPR gitu saya ada uang sekian dan sisanya itu saya pengen di KPR kan oke kalau memang seperti itu saya arahkan untuk pakai bank ini gitu kan bank syariah ini tapi dia bilang saya saya sudah punya rekanan bank lain gitu tapi saya pengen pakai ini aja nah ketika itu kan saya tanya ke Ustadz kan apakah fee-nya boleh diambil kata Ustadz kan jangan ya jangan diambil karena jatuhnya kan ini riba ya Ustadz jual beli riba mendukung adanya riba di dalamnya seperti itu ya Ustadz ya betul kalau seandainya si yang punya rumah gini yaudah terima aja gitu lalu seandainya saya terima Ustadz tapi uangnya bukan untuk dipakai untuk konsumsi tapi diinfalkan ke rumah Tafis untuk pembangunan masjid gitu Ustadz apa boleh seperti itu Ustadz untuk pembangunan masjid untuk pembangunan masjid tapi dari hasil si konsumen yang KPR dengan bank konvensional itu jadi fee-nya umpama 2,5% hitunglah umpama 60 juta gitu ya Ustadz nah dari 60 juta itu si penjual kasih ke saya fee saya oke saya ambil tapi uang itu saya langsung alokasikan bukan buat konsumsi tapi kan memang katanya kalau uang riba itu gak boleh dikonsumsi Ustadz tapi boleh digunakan untuk kemaslahatan umat atau pembangunan gitu ya Ustadz apa ya istilahnya ya Ustadz nah itu saya saya infalkan ke pembangunan masjid seperti itu apa boleh Ustadz baik yang pertama terima kasih Ibu sangat yang pertama mestinya yang Ibu lakukan ketika memang dia mengatakan saya akan ke bank ke bank apa namanya bank konvensional KPR maka Ibu seharusnya tidak boleh lagi untuk apa namanya untuk mengarahkan jika seandainya Ibu tahu bahwa dia akan menggunakan sistem ribawi maka Ibu jangan mengarahkan maksud saya jangan sampai terjadi transaksi ribawi tersebut tapi kan baru tahunya kan pada saat si konsumen itu kan dia pertama dia survei rumah dulu baik saya paham baik nah Kedarullah ternyata tahunya belakangan itu maksudnya kasus kedua saya maksudnya menjelaskannya tahap pertama tahap pertama kalau kita tahu dia akan KPR maka tidak boleh kita lakukan tapi ini tidak tahu tahunya belakangan gitu ya ini kasus kedua dan itu yang sering tahunya belakangan ternyata menggunakan KPR konvensional disana dari banyak maka ketika itu haram kita terus sikap kita bagaimana haram uang itu untuk kita ya sikap kita bagaimana sikap kita yang kena terjadinya belakangan maka ya boleh kita ambil riba tersebut kita ambil sebagaimana jelaskan para ulama kalau misalnya terpaksa atau tobat dari menabung di bank konvensional tahu belakangan misalkan kita ambil uang kita seluruhnya dengan bunga-bunganya itu cara tobatnya bunganya kita salurkan kepada sarana umum atau fakir miskin dan lebih baik pada fakir miskin karena menyambung nyawa atau untuk kehidupannya mereka daripada bangunan yang sudah ada pemerintah memperhatikannya nah kemudian punya sarana umum ini tidak dibolehkan untuk sarana ibadah contohnya untuk bangun masjid haram hukumnya karena Nabi SAW mengatakan sungguhnya Allah tidak menerima dari yang kecuali yang baik yang baik itu yang halal maka untuk masjid tidak boleh membangun itu dari dana yang haram berdosa kalau sarana pendidikan pesantren kalau untuk pendidikan sarana umum itu dibolehkan itu masjid itu hukumnya haram semoga bisa diperlukan dengan baik Ustaz berarti kalau gitu kita kadang-kadang di belakangan berarti V-nya kita terima lalu kita alokasikan aja semuanya untuk tadi ya Ustaz apa pembangunan miskin atau sarana umum sarana umum ya Ustaz ya gitu ya sarana umum selain masjid oke baik Ustaz ya makasih banyak Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik selanjutnya kepada ibu pupuh atau bapak bapak atau ibu pupuh silahkan silahkan disebutkan nama dan asalnya Halo Ustaz izin bertanya Ustaz silahkan ibu berarti ya ibu pupuh ya betul Ustaz silahkan Ibu dari mana Ibu dari Depok Pak Ustaz dari Depok Ustaz izin bertanya saya kan sekarang agen sebuah produk fashion jalur penjualannya itu dari produsen ke distributor lalu ke agen atau reseller lalu baru ke konsumen kalau yang tadi saya perhatikan yang tadi Ustaz jelaskan ya untuk yang pre-order itu insya Allah halal ya Ustaz kalau misalkan dari produsennya kan sudah menetapkan harga jual sekian nanti komisinya untuk agen segini untuk distributor segini tapi pas ada konsumen yang order itu kan harus ada DP gitu ya pas melakukan order itu berarti itu kan belum transaksi jual-beli ya kalau pemesanan itu insya Allah kalau yang seperti itu kan tadi kata Ustaz halal ya lalu saya kan sebagai agen punya reseller ya Ustaz bagaimana sebaik bentar sebelum melanjutkan ya Ustaz produknya apa Bu facial fashion oh pakaian dibikin dulu betul Ustaz baik-baik ya halal tadi kita dijelaskan ya itu kan pre-order ya Ustaz lalu saya kan sebagai agen punya reseller bagaimana menurut Ustaz sebaiknya penjualan yang saya lakukan ke reseller ini sebabkan reseller kan terima orderan dari customer-nya lewat saya biasanya yang sering terjadi sekarang itu saya mengirim belum ada transaksi antar reseller ini karena biasanya mereka membayar setelah ada pembayaran dari konsumennya gitu Ustaz kan itu berarti kan belum belum jadi hak milik si reseller ini ya masih hak milik saya tapi saya sudah kirimkan ke konsumen gitu konsumennya itu sebaiknya gimana ya Ustaz soalnya kalau yang terjadi itu seperti itu gitu saya mengirimkan dulu sebaiknya mana yang dipilih ya Bu ya dan memudahkan usaha Ibu dalam menjual produk yang tadi maka sebaiknya saran saya yang terbaik Ibu pilih adalah akad wakal labil ujroh ya menjadikan reseller Ibu itu sebagai wakil Ibu mencari pembeli dan Ibu menentukan komisinya sekian sehingga menjadi boleh Ibu langsung kirim barang ke si konsumen yang harus melalui reseller tadi jelas Ibu 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 jelas Ustaz ya Alhamdulillah berarti yang yang wakalah itu tadi ya Ustaz ya syaratnya yang tadi yang dijelaskan di awal yang harus seperti ketemu sudah jelas ibaratnya orangnya seperti apa gitu Ustaz ya ya orang itu supaya agar betul-betul Ibu percaya dengan orang tersebut sebagai orang yang diamanahi dan kemudian juga Ibu tentukan berapa fee-nya kalau misalkan kalau misalkan gini Ustaz maaf saya memang belum ketemu tapi saya sudah yakin percaya gitu Ustaz misalkan karena sebelumnya beliau ini boleh sudah sering beli ke saya oh boleh ya boleh baik Ustaz syukur jadzakilohir Ustaz Alhamdulillah baik kita lanjutkan ke Bapak Alfa Sinatra silahkan menyebutkan nama dan asalnya ya Pak oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Alfa dari Kelapa Gading Ustaz dari tadi kan memang angle-nya yang saya dengar kan lebih ke reseller ya nah kebetulan saya ini di posisi pemilik barang Ustaz jadi saya kebetulan penjual mesin copy second penjual mesin copy second punya toko juga nah kebetulan banyak nih yang akhirnya banyak bantu menjual untuk mesin-mesin saya gitu kan karena memang kan jatuhnya kalau saya pelajari barusan jadi lebih ke wakalah kadang-kadang mereka nggak mampu buat beli mesinnya dulu kan kadang-kadang lumayan mahal jadi kalau tadi saya takapkan lebih ke mereka sebagai wakalah nah cuma aku mau sedikit menjelaskan mengenai flow pembeliannya pembayaran selama ini sudah berjalan jadi kan biasanya misalnya gini dia tanya mesin A itu harganya berapa oh harganya 20 juta oke nanti biasanya tuh dia akan mark up nah beberapa mark up itu kan biasanya kan yang selama ini berjalan dia nentuin lah karena kan yang tahu kemampuan konsumennya dia itu kan dia sendiri kan sewa kalanya gitu nanti let's say misalnya sudah deal di angka 23 juta gitu nah biasanya nanti dia akan minta saya bikinkan invoice nilai 23 juta gitu kan baru nanti si konsumennya dia itu transfer saya 23 juta dan setelah barang saya kirim atau pokoknya setelah barang saya kirim itu nanti saya akan transfer ke wakal aset 3 juta gitu selisih keuntungannya nah selama ini yang berjalan seperti itu Tata itu jatuhnya gimana ya Tatiah hukumnya boleh boleh berarti dia laporan ke Bapak ya sebagai pembelian barang keuntungan diambilnya itu 3 juta nah itu boleh oh alhamdulillah berarti boleh jadi sebenarnya tidak ada present page yang harus ditentukan kedua belah pihak sebenarnya kan tadi kan soalnya aku nangkapnya masih agak abu-abu nih kan karena kan harus ada kesepakatan sementara kan keuntungan itu kan sebenarnya aku gak tahu yang dia butuhnya berapa atau keperluannya buat apa atau misalnya kemampuan ke customer-nya itu di berapa jadi sebenarnya aku kayak ngebebasin gitu Tata dia mau ambil untung berapa gitu kan cuman nanti lebih ke flow jadi Tata karena selama ini kan flow-nya customer dia transfer ke aku nanti baru selisihnya aku transfer ke si wakalahnya gitu intinya sebagai wakalah orang yang dipercaya dia harus laporan berapa keuntungannya tidak boleh berbohong betul-betul karena itu dasar aku bikin invoice Tata karena kan invoice nanti atas nama si customer dia akan nantinya gitu maka itu dibolehkan karena ada laporan keuntungan dari yang diambilnya disampaikan ke Bapak oh Alhamdulillah siap jelas Ustaz terima kasih selamat menikmati walaikumussalam 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 baik kita balik lagi ke Bapak ausian DP silahkan Bapak bukan nama dan asalnya ya sudah terdengar sudah sudah Pak baik Ustaz izin bertanya saya resim dari Bekasi silahkan Pak Ustaz kebetulan Ana sedang tertarik dengan sebuah program dari salah satu produk produknya ini produk pakaian ada program resellernya itu syaratnya itu kita harus jadi membernya dulu Ustaz dengan biaya kurang lebih 150 ribu bentar kita harus membayar 150 ribu terus kemudian kita setelah itu beli barang katakanlah harga barang satu piece nya itu 100 ribu nah kita dikasih harga resellernya itu 80 ribu nah itu kita wajib beli 150 ribu yang kita seserahkan iya 150 ribu untuk biaya membernya kemudian biaya produknya beda lagi Oke selanjutnya ketika di bulan pertama bulan kedua itu kita juga harus tetap membayar biaya member sebesar 150 ribu itu dikatakan sebagai tanda keseriusan kalau kita benar-benar menjadi reseller oke yang ingin saya tanyakan apakah akat seperti itu diperbolehkan bahkan karena kami yang misalkan nanti jadi reseller itu belum tentu di bulan kedua ketiga itu masih bisa menjual produk produsen tersebut mungkin cukup sebentar penjelasan berikutnya yang saya butuhkan dengan member 50 ribu ada syarat pembelian barang juga jumlahnya unitnya disitu dipasyaratkan wajib beli cuma tidak ada minimal pembelian berapa kalau tidak member harganya lebih mahal iya lebih mahal contohkan langsung kalau tidak member harga barang berapa katakanlah satu kemeja 100 ribu kalau misalkan member itu 70 ribu diskon 30% misalkan gitu iya nah ini hukumnya haram warak ya jadi hukumnya yang mana ini sama dengan member diskon member diskon diharamkan oleh para ulama kenapa karena dengan member tersebut sudah ada ketidakjelasan artinya dalam satu bulan berapa pun kita beli barang harganya 30% potongannya misalkan iya itu wajib iya beli pertama misalkan 61 bulan itu kita belanja 5 kali 10 kali kemudian kita tetap dapat potong 30% gitu pak ya iya nah kemudian bulan kedua juga ada syarat member bayar lagi 150 dan berapa pun kita belanja dapat potong 30% maka ini hukumnya haram dimana haramnya karena adanya unsur untung rugi pada 150 ribu kalau kita belanja satu kali berarti kita rupi jatuhnya harga kita beli barang itu mahal karena ada uang member tadi tapi kalau kita belanjanya sering maka kita untung maka kita untung maka disini untung rugi ini namakan yang jubil warah ini diharamkan para ulama Allah ya semoga jangan melakukan hal tersebut ya Alhamdulillah sudah jelas Pak Rosian ya kita coba satu pertanyaan dari chat ya Pak sebelum kita lanjutkan berarti yang disampaikan Pak Rosian tadi bentuk yang Ahmad Shafi ini ya seperti ini itu Allah berarti ya penjelasan tiga pengertian oleh ahli ini ternyata dipraktekan oleh masyarakat ya kita lanjutkan baik kita baca satu chat dari pertanyaan satu chat Assalamualaikum Ustaz ketika membantu menjualkan rumah atau kendaraan jika transaksi tersebut melibatkan pihak ketiga sebagai pemodal apakah harus sampai balik nama oleh pihak ketiga tersebut ketika kembali menjualkannya ke konsumen tidak asalkan sudah karena serat terima itu bisa dengan terima barang bisa dengan balik nama masyarakat kita biasanya serat terima itu untuk motor mereka sudah mengakui walaupun belum balik nama tapi kalau sudah terima barangnya sudah terjadi jual beli maka ini dikembalikan pada kebiasaan masyarakat Allah baik baik selanjutnya mungkin satu bagaimana hukumnya jas tip jasa titip jadi ada orang yang titip dengan jasa titip jasa titip supaya ada dua bentuk mungkin sebaiknya langsung menjelaskan bentuk apa apakah ditalangin dulu uangnya dibeliin dulu maka kalau dibeliin dulu maka sebaiknya gunakan akad jual beli jual beli itu berarti tidak wajib si pemesan untuk membeli jadi hanya sifatnya peranan saja kemudian beli dulu barangnya kalau sudah dimiliki nanti baru sampaikan sekarang mau gak belinya barang ini kalau terjadi silahkan kalau tidak terjadi tidak apa-apa saya yang kedua supaya dibolehkan juga jasa titip maka pemesan langsung menyerahkan uang pembaharan tersebut dan juga menyerahkan upahnya berapa persen nah itu supaya dibolehkan Allah baik jasa kumulah ini sudah mau hampir jam 21 ya mungkin bisa diberikan kesimpulan mengenai kajian kita pada malam hari intinya untuk muamala ini memang sangat banyak bentuknya dipelakjarkan oleh masyarakat terkadang satu pengertian saja banyak bentuknya ya maka oleh karena itu kita memang perlu terus diskusi dan belajar tentang hukum Allah ini karena praktiknya sangat luas dilakukan oleh masyarakat intinya bagaimana kita mengenal praktik-praktik ini dan mengembalikannya pada hukum dari Islam supaya kita mendapatkan resikian halal tidak melanggar hukum hukum Allah semoga semoga diskusi kita ini dan tanya-jawab serta besar berbagai ilmu ini bermanfaat Alhamdulillah 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 Jazakumullah Khairan untuk Ustaz Evan Doni atas ilmunya dan juga Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti kajian pada malam hari ini Jazakumullah Khairan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kajian berikutnya ya Bapak Ibu untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Lariba Consulting dan Koperasi Lariba Solusi Indonesia Bapak Ibu dapat menyimaknya melalui Instagram Facebook LinkedIn maupun Youtube kami baiklah Bapak Ibu mari kita tutup majlis kita ini dengan membacakan doa ke peratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'ala ilayata asyadu'ala 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh с library wassem enak wa-ima Kasih on asyadu'ala a putih asyadu'ala